Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Milkshake Joko Jadi guys, di video kali ini itu, aku mau bagi-bagi tutorial nih buat kalian semua Yaitu tutorial cara bikin drama di aplikasi CapCut Disimak videonya ya, agar kalian paham So happy enjoy Jadi itu caranya kalian rekam dulu ya, video yang mau kalian edit di aplikasi CapCut buat drama Misalkan nih aku kan ke menu dulu, ke kamera dulu ya Kita deketin kayak ke mukanya si karakternya gitu Bisa kalian ke kara edit Kan biasanya kan kalau di drama-drama itu bisa gerak-gerak gitu ya Apa namanya mulutnya Kalau misalkan kalian pilih ini aja kan, udah bisa gerak-gerak gitu ya Jadi gimana caranya biar bisa gerak Tuh digontak-gonti aja kayak gini Besar-kecil, besar-kecil, besar-kecil Tutup, besar-kecil, besar-kecil, tertutup Kayak gitu kan Nah, tapi tuh pas kalian rekam itu udah bener gitu Kayak kalian udah ngerekam Cuman kalian udah kayak gini-gini Udah gerak-gerak gitu mulutnya Cuman kalian tuh gak bisa ngilangin yang kara edit-kara editnya gitu Jadi tuh caranya tuh kayak gini Tadi ya, kalian bisa ke Biar kalau di apa namanya Di drama-drama itu kan tombol-tombolnya ilang ya Gimana caranya Ke sistem setting kalian Abis itu kalian ke scroll kan dari atas Scroll ke bawah Abis itu ke invisible UI Aku udah bikin kok tutorial yang kayak gini-gini Let's check aja di videoku ya Udah ada kok tutorial Cara ngilangin tombol-tombol gitu Oke Abis itu kan ini udah ilang ya guys Udah kayak jadi drama gitu Nah, abis itu kalian ke kara edit ya Kalian gerak-gerakin Tapi sebelum itu kalian itu Kameranya jauhin dikit ya dari sigelnya Nah, ini kan udah jauh Habis itu sigelnya ini Kalian arahin aja ke sini Tuh Pokoknya gak terlalu jauh banget gitu Nah, segini deh Kenapa? Kok digituin? Iya, karena itu guys Biar bisa ngambil sebagian dari videonya ini Biar yang ada kara editnya ini Bisa kita hapus gitu loh guys Nanti dia ditanya Nah, yaudah deh Aku kasih contoh ya guys Ini aku udah ngerekam salah satu video Nih, sebentar ya So guys, aku ini udah Apa namanya Udah ngerekam yang Kayak Apa namanya Contoh buat dramanya itu Kita dengerin dulu ya guys Atau liatin dulu kayak apa Ya ampun Ya ampun Hari ini panas banget sih Malahan aku udah mau beli-beli lagi Ya ampun Nah, kan di perekaman layarnya ini kan Ada apa namanya guys Ada kara editnya Biar gak Apa namanya Biar ngilangin kara editnya itu Gimana caranya Ya kayak tadi itu ya aku ya Pas ngerekam itu Kameranya itu harus Ngambil sebagian dari Videonya itu Gitu Biar kara editnya itu Bisa dihilangin Ya udah Kita lanjut ya Dengerin Ya udah guys Kita lanjut ya Dengerin Ya udah deh Gak apa-apa Walaupun panas Aku mau tetep beli-beli aja Ya udah deh Gak apa-apa Oh ya kan tangannya disini Aku lupa Hehehe Hmm Tumben banget sih Jalanan Sepi banget Kok jadinya serem sih Yaudah deh Gak apa-apa Hmm Ok So Jadi kayak gitu ya Tadi apa namanya Apa guys Videonya Yang Buat contoh dramanya Yaudah kita langsung aja Cara Cara Ngedit Di Capcutnya Maaf So Ini aku udah Ada di Aplikasi Capcutnya Terus Juga aku Ngomong-ngomong Ke kalian Ada gak Di Antara kalian itu Ada yang Kalo ngerekam itu Makenya itu bebek Kayak gini Ada yang sama gak Biasanya kan Apa namanya Yang orang-orang itu loh Aku cuman Makenya bebek-bebek Kayak gini Jadi kita langsung aja ya Yang pertama itu Kalian ke Proyek baru Terus Kalian tinggal Pilih Video Yang Mau dibuat drama itu Yang mana ya Yang ini guys Nah ini Habis itu Kalian tinggal Tambah deh Nah kan Kayak gini ya guys Terus Biar caranya Ngilangin Cara editnya Itu gimana caranya Itu tuh gampang banget Tinggal kalian Pejet aja Ini Nah udah kan Kalian bisa diperbesar Kayak gini deh Kayak di zoom gitu Tuh Kan ini ada bebeknya ya guys Biar gak Kelihatan bebeknya Tuh diginiin aja tuh Di zoom-zoom aja Tuh dipasin Coba kita putar ya Ya ampun Hari ini panas banget sih Malah Tuh kan guys Jadinya kayak gerak-gerak itu Kayak gak ada kara edit Kayak gak ada kara editnya Padahal itu ada kara editnya Kalian juga bisa kayak giniin Biar kelihatan separuh badannya sebentar Gitu Nah caranya Biar ada suaranya gimana Kan biasanya kan Apa guys Drama itu ada kayak Apa Kayak nyanyi-nyanyiannya gitu loh Kayak nada-nada Tereret Tereret Kayak gitu-gitu Caranya itu gampang banget guys Tinggal Kan ini ada tambahkan audio Abis itu kalian pejet Habis itu kalian pilih suara ya Ini yang udah aku bundarin Nah Abis itu kalian pilih suara deh Kalian pilih dari perangkat ya Kalau dari perangkat kalian tuh Gak ada Cuman ada kayak Lagu-lagu apa gitu Kayak download kayak apa Kalian bisa download kok guys Di google Di aplikasi google Nanti aku bikin tutorialnya ya Sehabis bikin ini Sehabis bikin Apa namanya Bikin video tutorial Cara bikin drama ini Nah Aku mau pilih tuh lagunya Santai aja ya Ini gak sih Nah yang kayak gini-gini nih guys Biasanya kan dibuat drama gitu ya Tuh Tuh Biasanya tuh nada-nada kayak gitu Dibuat drama kayak gitu kan Tuh Aku juga Ada kayak Lagu-lagu romantis gitu Ini kan juga pernah dipake gitu ya Jadi aku mungkin mau pake yang mana ya Udah deh yang ini aja Nah kalian bisa dia disesuaikan gitu Volumenya Tuh disesuaikan Setelah Misalkan aku pilih 28 Ya ampun Hari ini panas banget sih Malahan Aku udah mau beli-beli lagi Ya ampun Ya Nah kan guys Ini udah ada suaranya Nah Pas misalkan ada adegan Kayak Eh salah Misalkan ada kayak adegan Apa ya Misalkan kayak ada adegan Habisnya ngomong ini Kalian langsung jalan gitu loh Nah kan ada tuh biasanya Gitu Kan ini masih ke zoom ya Kan Apa namanya Otomatis Semuanya ikut ke zoom Jadi kalian Tinggal dibagi aja Sampai mana ini Di zoomnya Habis itu Di bagian yang gak di zoom ya Gak usah di zoom Kayak gini aja Nah Jadi gak apa-apa Walaupun panas Aku mau tetep beli-beli aja Yaudah deh gak apa-apa Coba lihat dari awal ya guys Dari mungkin dari sini aja deh Dari Dari sini aja ya Ya ampun Udah deh gak apa-apa Nah ini tadi ada Apa namanya Yang ke zoom sedikit Ya Jadi aku mau potong Gini Dipotong Pokoknya disesuaiin aja Udah deh gak apa-apa Walaupun panas Aku mau tetep beli-beli aja Yaudah deh gak apa-apa Terus habisnya itu Misalkan Habisnya kalian ada adegan lari Terus kalian ada adegan Ngomong lagi gitu Tuh Terus kalian bagi juga sama Dibagi Tuh abis itu Kalian samain deh Kayak tadi di zoom Ya di zoom Tuh Tumben banget sih Jalanan Sepi banget Kok jadinya seren sih Yaudah deh Gak apa-apa Hmm Oke Sampai sini dulu Tuh guys Kalian Terus akhirannya Bisa kalian buang Terus ini Misalkan Nyanyiannya kelebihan Dimana nih Tinggal kalian bagi aja deh Tinggal kalian giniin Terus dibagi Terus ininya kita buang Nah jadi deh Terus kalian bisa langsung ekspor Coba kita ekspor ya guys Tuh Tuh Habis kalian ekspor Kalian bisa langsung Upload deh di youtube Gampang banget loh guys Ini Ya ampun Nih Sebentar ya Selesai ini Kalian jangan pilih Bagikan ke tiktok ya Jangan ya Kalian Pilih selesai aja Nah Kalau udah pilih selesai ini Ini otomatis Masuk ke album kok guys Nah ini dia video kita Coba kita lihat ya Coba kita lihat ya guys Ya ampun Hari ini panas banget sih Malahan Aku udah mau beli-beli lagi Ya ampun Udah deh Gak apa-apa Walaupun panas Aku mau tetap beli-beli aja Ya udah deh Gak apa-apa Oh iya kan tangannya disini ya Aku lupa Tuh kan guys Bagus jadinya Nah ini gampang banget loh caranya Ini di aplikasi capcut ya Menurutku itu Ngedit apapun itu Paling gampang itu sih di capcut Semoga kalian mengerti ya guys So guys Semoga kalian mengerti ya Dengan tutorial yang tadi Oh iya sedikit info Kalau mau ngerekam itu Volume HP kalian dikecilin ya Atau bisa juga lewat sakuranya Kayak gini guys caranya Nah caranya kalian ke menu Ke sistem Ke sistem setting Di situ kalian kan dari atas Nah gini BGM ini ya BGM Tuh BGM ini kayak suara-suaranya gitu ya Sebentar ya BGM itu guys Kayak suara Apa lagu-lagunya Sakura gitu Nih Tuh guys kayak gitu Kalian bisa kecilin aja kayak gini Bisa lewat HP Bisa lewat sakuranya ya Nah kayak gitu dah Kalian yang udah liat videoku Sampai habis Makasih ya Semoga mengerti Dengan tutorial aku yang tadi Oke makasih Bye Selamat pengedit Tepet 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 Tepet